Halo, ketemu kembali dengan Inta di Rumah Idolaku. Nah, ini ada permintaan dari konsumen Inta arah menuju kota Podomorotenjo melalui eksitol Bararaja Timurni. Nah, beliau sih biasanya naik kendaraan roda 2 ya, dan pernah juga sih naik kereta turun di stasiun 3 Raksa. Apalagi beliau itu ambilnya Ruko Avaro yang dekat stasiun 3 Raksa, tapi beliau mau coba lewat tol nih katanya. Sebenernya bisa aja ya, zaman sekarang itu sudah canggih, tinggal lihat map aja, tapi ada sebagian orang yang males pakai map dan katanya sering diajak muter-muter. Nah, di pertigaan ini kita belok ke kanan sebenarnya bisa ya, ke arah 3 Raksa, tapi Inta saat ini mau coba ke arah yang lurus terus, ikuti jalan, itu nanti lewat Pemda 3 Raksa ya. Oke, ada juga sebagian orang yang males pakai map, ada juga sebagian orang yang masih belum mengerti ya pakai map, padahal tinggal ikutin aja sih ya. Tapi ya, macam-macam orang sih ya. Oke, selain dari Eksitol Barat Raja Timur menuju kota Podomorotenjo, Inta juga nanti akan videokan dari Eksitol Bitung menuju kota Podomorotenjo ya. Jadi, bagi sahabat-sahabat Umadila Klover yang tidak ingin ketinggalan video-video berikutnya, dari Inta jangan lupa ya subscribe dan tekan tombol loncengnya. Boleh juga nih like, komen, dan share jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Oke, selain arah menuju kota Podomorotenjo, kita juga nanti akan bahas sekilas tentang kota Podomorotenjo, baik itu lokasi, juga tipe-tipe yang dipasarkan ya. Jadi, bagi sahabat-sahabat Umadila Klover, jangan lupa ya tonton videonya sampai habis. Nah, dari pertigaan ini, kita belok ke kanan ya, sahabat-sahabat Umadila Klover, menuju jalan Pemda Tiga Raksa. Mungkin bagi sebagian sahabat-sahabat Umadila Klover, ini jalan ini sudah nggak asing lagi ya, tapi mungkin juga nih, bagi sebagian orang, jalanan ini mungkin merasa masih asing ya. Belum tahu mungkin orang yang dari Depok, Jakarta, Bogor, atau yang lain sebagainya ya. Oke Pak Suhendra, berikut video arah menuju kota Podomorotenjo melalui exit tol Bala Raja Timur. Silahkan. Nah, mungkin ada sebagian dari sahabat-sahabat Umadila Klover, yang belum tahu nih tentang kota Podomorotenjo. Nah, sambil lihat arah menuju kota Podomorotenjo, kita akan kasih tahu ya info tentang kota Podomorotenjo. Oke, kota Podomorotenjo adalah suatu proyek dari developer Agung Podomoro, yang dibangun di atas lahan 650 hektare saat ini ya sahabat-sahabat Umadila Klover. Nah, nama kota di depan Podomorotenjo itu menandakan bahwa Agung Podomoro akan membuat suatu kawasan mandiri nantinya di lahan tersebut, yang nantinya akan ada mal, universitas, apartmen, hotel, dan lain-lain sebagainya yang pastinya sekolah dan rumah sakit sudah pasti ada ya. Dan memang nantinya Tenjo itu akan menjadi kota mandiri dan kota satelit, yang menjadi kawasan yang terintegrasi dengan fasilitas umum atau TOD ya sahabat-sahabat Umadila Klover. Nah, sahabat-sahabat Umadila Klover bisa cari informasinya di internet ya. Berita ini sudah menjadi buah bibir bagi para investor yang senang nih berinvestasi di bidang properti. Nah, tidak lama lagi kita akan sampai di pertigaan ya, mungkin disebutnya bundaran ya. Itu ke arah kota Podomor Tenjo, bisa belok ke kanan, bisa juga lurus, bisa belok ke kiri. Nah, saat ini Inta coba yang ke kiri ya, mungkin jalanan ini agak lumayan besar banget nih. Ya, jadi enak, leluasa ya. Oke, kita lanjut lagi videonya. Nah, salutnya Inta dengan developer ini adalah dengan lahannya ya. Jadi, lahan itu diapit oleh dua stasiun nih, yaitu stasiun Tenjo dan stasiun Tiga Raksa. Nah, stasiun Tiga Raksa inilah yang nantinya akan dirubah menjadi kawasan TOD. Nah, selain diapit oleh dua stasiun, lahannya juga akan diapit dua aksetol nantinya, yaitu eksitol Jambe dan Cileles. Mungkin yang Jambe tidak terlalu dekat ya, tapi yang di Cileles itu dekat sekali dengan kawasan perumahan yang premium. Dan nantinya dari aksetol Cileles tersebut akan dibuat flyover menuju kawasan perumahan yang premiumnya nih. Hmm, cakep. Keren abis ya. Ya, namanya juga kota mandiri harus seperti itu nantinya, oke? Nah, untuk lokasi dan transportasi sudah Inta jelaskan ya. Nah, sekarang Inta mau jelaskan nih tentang tipe-tipe rumah yang ada di kota Podomoro Tenjo. Di kota Podomoro Tenjo ada dua tipe ya, untuk yang tipe Deluxe dan tipe Premium. Untuk yang tipe Deluxe, tipe yang RS ya, rumah sederhana. Harganya mulai dari 200 jutaan dan lokasinya dekat dengan stasiun Tenjo, yaitu tipe Deluxe. Ada beberapa kluster dan dalam kluster ada beberapa ukuran ya. Kluster yang sudah dipasarkan dan sebagian sudah sold out adalah kluster Kana, Kalementa, Kenanga, dan yang terbaru saat ini adalah kluster Kaliandra. Nah, sedangkan untuk teman-teman atau sahabat-sahabat rumah di Deluxe Lover yang minat dengan ruko-nya, khusus untuk yang di kluster Deluxe, itu ada ruko kayu manis ya, sahabat-sahabat rumah di Deluxe Lover. Nah, di pertigaan ini kita belok ke kanan ya, sahabat rumah di Deluxe Lover. Kalau belok ke kiri, itu ke arah legok, juga ke parung panjang bisa ya, ke bitung juga bisa. Nah, dari sini, sahabat rumah di Deluxe Lover, ikuti jalan terus ya, jangan berbelok-belok ya, jangan belok kanan, jangan belok kiri. Kalau belok ke kanan, belok ke kiri, nanti jadi lagu. Lagu ke kiri, ke kiri, ke kiri manis ya. Hah, ayo-ayo weh, siintah masa kanak-kanak kurang bahagia. Oke, nah untuk tipe yang kedua adalah tipe premium, tipe Rilestit-nya ya, dan posisinya itu dekat dengan Stasiun Tiga Raksa yang nantinya akan menjadi kawasan TOD dan dekat dengan Exit Toll Cileles. Yang rencananya akan dibuat play-offer nih, ke kawasan yang premium. Hmm, jadi ngiler nih. Oke, di tipe yang premium ada Cluster Angsana, Burgundy, dan yang terbaru adalah Citrus ya. Sedangkan untuk Ruko-nya, yaitu Loko Apara, dan yang terbaru adalah Amari. Oke, sahabat rumah di Loklover, kita lanjut lagi videonya. Nah, sedangkan untuk harga dan ukuran-ukuran rumahnya, atau mungkin ukuran Ruko-nya, nanti sahabat-sahabat rumah di Loklover, bisa WA aja ya, nanti kita akan kirimkan brosur dan price list-nya. Oke, kita lanjut lagi videonya. Dari sini, nanti kita akan ketemu perempatan nih, sahabat-sahabat rumah di Loklover. Ya, mungkin kalau sahabat-sahabat rumah di Loklover sering menonton video Intak. Ini jalanan udah nggak asing lagi ya. Oke, nah ini dia. Sebentar lagi, kita sampai di perempatan. Dan kita ikuti jalan ya, sahabat rumah di Loklover. Ikuti jalan, lurus terus. Kalau ke kanan, itu kita ke arah Tiga Raksa, menuju lapangan Golp Tiga Raksa. Sedangkan ke kiri, itu ke arah Jambai, nanti tembus ke Daru. Daru Metropolis itu ada proyek perumahan dari developer Central Property Development, yang tanpa BI Checking. Oke, kita lanjut lagi videonya. Dan kita sudah menuju jalan Raya Tenjo nih, sahabat rumah di Loklover. Oke, kita percepat kembali videonya. Nah, nanti kita akan melewati stasiun Tenjo ya, sahabat rumah di Loklover. Bagi yang sering menonton video ini, pasti sudah tahu ya. Nah, dari sini nggak jauh lagi, nanti ada pertigaan itu menuju ke arah perumahan Tenjo tuh, yang rumah tanpa BI Checking juga. Nah, pelangnya sih Tenjo City Metropolis ya. Teman-teman atau sahabat rumah di Loklover, jangan keliru ya, itu Tenjo City yang belok ke kanan tuh. Nah, kita lurus, kalau Tenjo City Metropolis-nya sebenarnya melewati stasiun Tenjo juga. Bisa lewat pasar, itu dekat sekali, dari situ kurang lebih 1 km ya. Oke, sebentar lagi kita sampai di stasiun Tenjo nih, sahabat rumah di Loklover. Nah, dari stasiun Tenjo ini, itu rencananya akan ada flyover juga ya, menuju kawasan yang tipe Deluxe, yang tipe rumah sederhananya ya. Itu rencana dari developer Agung Podomoro dan udah ada plannya ya, di masternya ya. Dan apabila flyover dari stasiun Tenjo ini tidak dibangun, solusi keduanya adalah pada saat kereta berhenti, kita dialihkan nih ke sebelah kiri ya. Dan nanti juga kemungkinan jalan yang menuju perumahan Deluxe, itu akan diperbesar ya. Oke, dari sini kita bisa belok ke kiri, itu yang menuju klaster derak. Nah, sekarang kita coba untuk lanjut lurus ya, menuju kawasan yang premiumnya. Nah, di video nanti, Inta akan bahas yang arah menuju klaster Deluxe-nya. Dan akan melewati beberapa perumahan, yaitu Puri Tenjo, Pesona Mandani, dan perumahan tanpa bayi ceking, yaitu Tenjo City Metropolis, yang lokasinya kurang lebih 500 meter, dengan lahan kota Kodomoro Tenjo nih, sahabat-sahabat Marilock Lover. Oke, kita lanjut lagi videonya, kita percepat. Nah, di jalan raya ini juga, ada beberapa sekolahan, yang nantinya akan kita lewati. Jadi, bagi para penghuni, perumahan Puri Tenjo, Pesona Mandani, atau mungkin Tenjo City Metropolis, bahkan kota Kodomoro Tenjo, yang mungkin nanti sudah serah terima unit, tapi sekolah-sekolahnya belum dibangun. Bisa nih anak-anaknya sekolah, di dekat-dekat sini ya, sahabat-sahabat rumah di Lock Lover. Oke, kita lanjut kembali, dari stasiun Tenjo, menuju perumahan kota Kodomoro Tenjo, yang cukup premiumnya, itu kurang lebih 4 km ya, sahabat rumah di Lock Lover. Dan jalanannya disini, cukup lumayan luas ya. Ya, malum nantinya kan akan menjadi kota baru ya, sahabat-sahabat rumah di Lock Lover. Oke, kita percepat kembali videonya. Nah, dari sini, bau-bau kota Kodomoro Tenjo, sudah tercium nih, sahabat-sahabat rumah di Lock Lover. Nah, untuk sekolah-sekolah, Intang gak bahas di video ini ya, sahabat rumah di Lock Lover, bisa nonton video Intang, linknya ada di bawah ini, untuk sekolah-sekolah terdekat, dengan perumahan Tenjo City Metropolis, itu ada linknya ya. Oke, dari sini, kiri dan kanan, itu adalah kota Kodomoro Tenjo ya, sahabat rumah di Lock Lover. Dan pinternya, kota Kodomoro Tenjo ini, itu ngambil lahan ini di perempatan nih, yang belok ke kiri, ke arah parung panjang Legok, itu ke klaster yang delak, sedangkan yang lurus tadi, itu ke arah jasingah. Dan kita lurus, itu bisa menuju stasiun Tiga Raksa, ke arah Cisoka ya. Oke, inilah lahan kota Kodomoro Tenjo, yang nantinya akan menjadi sentralnya nih, sahabat-sahabat umat di Lock Lover. Bisa ya, karena lahan beliau itu, paling besar ada di Tenjo. Bisa diumpamakan, sentral park akan dipindahkan kemarin nih. Oke, mungkin sampai di sini dulu, video dari Inta, sampai ketemu kembali, di video-video berikutnya. Sampai jumpa, Salam.